What's your name sir? See ya Halo kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil Hari ini kita lagi di Semarang ya kan Jadi ngapain kita di Semarang Sebenarnya kita kan harusnya liburan ya Jadi kita liburan Kemarin ku Afung Karena ada temen dia telpon Ayo kau ramaikan acara Yaudah masuk Kita masuk juga di PHP sama Pak Ronald kita Ayo kita rame-rame Jack main Wisata Terus dia ada panggilan kerja dong Pertamina Dia berangkat ditinggal kami semua disini kayak anak ayam hilang Disini Kuwayu pun kena Ya tapi terima kasih juga Udah diatur semua akomodasi Terima kasih juga Bu Hotepat Rajasa Jadi itu di dalamnya tuh kalo temen-temen bawa keluarga tuh Keren banget Di dalamnya tuh ada pool Private pool ya Ada private pool Airnya hangat Terus kayak di rumah gitu lah Di dalamnya tuh ada dua kamar gede-gede gitu Harganya juga gak mahal Kalo harga regular tuh sekitar 3 juta Kalo kau mau nego langsung nego aja sama manajemennya nanti Terus begitu sampe Semarang Kita langsung disambut sama Coba kau liat dulu di belakang nih Coba kau liat dulu Iya Nah disambut sama timnya Audio Circle Stack Concerto Ya jadi Jadi kalo di Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Timur Malang Memang base camnya Stack Audio Circle Coba kita tanya Halo kok Ricky Loh kok gua Iya dong Apa Kesini bawa berapa unit kok Kebetulan kita ada Ada dua konsumen concerto yang berada di Jawa Tengah Jawa Tengah Satunya kota Semarang Satunya kota Pekalongan Pekalongan Karena mereka deket disini Ayo kita kumpul tanding Jadi kalo dari tim concerto sendiri secara pribadi 3 mobil Tapi kalo tim Audio Circle disini Lu tebak berapa? Audio Circle yang minimal 18 lah 18? Iya lah kalo lu sampe sini 18 itu mainan anak-anak Jadi berapa? 30 Oh mak sombong kali memang Hahaha Kalo gini Berarti kita udah tau Kalo mau bikin event di Jawa Tengah Kalo Jawa Tengah, Jawa Timur kan tau cari siapa? Cari concerto bajet ketutupin Di saya cari peserta lain buat cuan Yang sumbang Yang sumbang Yang sumbang paling banyak 30 biji x 1 juta 45 juta Kulustor go Jadi Jadi apa namanya Tim kita di Jawa Tengah ini kan besar ya Di Semarang ini ada Pek Gerets Pek Gerets sendiri ini mengeluarkan 15 mobil lebih Oh 15 jenit Iya itu hanya Pek Gerets aja Terus dari kota Solo Kita ada Ico Ada Dreamzone Solo Juga turun mungkin ada 7-8 mobil Oh berarti dari Sekalian meet up dealer lah ya Iya Jadi kan Koriki memang Apa itu prinsipnya dari audio circle sama dari stack ya Iya Audio circle sama stack Jadi kita kumpul disini Have fun Ya kan Bertemu pengepul juga Ya kan gue ngefans gitu Bisa aja nih orang ini Jadi kita Intinya kita happy lah Happy Lu kesini juga ngapain Happy juga kan Santai aja kan Jadi kita Pertandingan menang kalah santai lah ya Jadi kita sebenernya liburan kok Ya liburan Ya Kenapa PHP sama Ronald kita nih Sama ya kita juga disini meet up aja Kumpul Terus eh ada pertandingan Ayo kita ikutin masalah menang kalah Haa menang kalah belakangan Yang penting kita tau minus Minus plus dari mobil kita masing-masing Betul betul Oke Siap Oke Jadi thank you banget buat gue Diki Siap 2GD victory Ini cuma satu doang gue bilang Apa Blue virus Kau ditantang sama ini Yang kalah kasih BPKB Oh iya ini ciri khas dari konserto nih Raga nih Jadi kau konserto bikin Sebelum dulu sebelum ini juga modelnya udah begini ya gue ya Iya Jadi pake Oh sekarang pake aluminium Iya Nah kok kalo pake aluminium gini bangunnya lebih cepet gak sih Lebih cepet dong Oh Cuma Ada kejelekannya Dia punya model gak bisa kayak perutnya Jackie bulat-bulat gitu Oh oke Misalnya kotak-kotak kayak perutku gitu Jadi kok keliatan mobil ini udah mahal nih Regan Ada NRG Ada Ada VSS variation lab Terus ada stack Ini 4 channel ya Itu SD SV10 Power processor Power processor Yes Terus ada mono Subwoofer Iya Bagus ini mobil Bagus Speakernya pake apa ProLine dong? Circle ProLine Iya betul Kalau kau tanya ProLine berapa Ya kau cari uang yang banyak aja Bahwa bisa pake ProLine Thank you Dek Loh Kalau ProLine tuh Harus pake housing atau Pake housing tarik bisa juga? Soalnya Ada berita Kalau ProLine itu Ditaro doang gak usah bunyi Bagus ya Oh iya Betul juga ya kan Jadi kita Brand kita gimana nih rasanya gitu Nanti kita lihat Oke kita masuk lagi yuk Ada Wuling RIV juga diturunin Jadi kali ini jurinya itu dari Ku Joni Mega Audio Jadi biasanya kita di Jakarta itu Fighter bareng ya ku Ku Joni ya Iya Hari ini jadi juri nih Kenapa gak turun kali ini kau? Soalnya Biasanya kita di Jakarta ya Oh Biar Oh biar Ikutan semua meramaikan lah ya Nah Jadi ku Joni kali ini Di sini jadi juri Kau udah macem-macem Tebas Kepala kau nanti Pertanyaan yang rada bodoh gak sih? Apa pertanyaan bodoh kau? Kau Dia kalau nanya suka bikin aku emosi Apa-apa? Jadi kan gue dari dulu pengen nanya nih Kalo misal mobil peserta ikut Ngeliatnya tuh berdasarkan merek Atau Misalnya mereknya mahal nih Udah pasti bagus Atau dia pake yang murah Kau bisa ngalahin yang Mahal gitu Oh maksudnya gini kok Ih pertanyaan bodoh kali itu bener Gak kan Jadi misalnya satu Dia pake brand yang Paling atas Terus Spek paling atas kok Sama satu lagi Pake brand yang biasa aja Ehm Speknya yang gak paling atas lah Yang menengah aja Ditanding satu kelas Pengaruh gak itu kok? Enggak 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 jadi jaminan Enggak jadi jaminan juga Jadi walaupun mungkin Kau dia pake barang yang Mahal atau bagus Jadi kalau setupnya Belum pas ya Kemungkinan Iya tetap harus settingan Sama pemasangan ya kok ya Instalasi ya Nah kebetulan Kebetulan kok Johnny juga punya toko Jadi dia tau Instalasi kamu bener gak? Gitu Nah dari dia Terus dari suara juga ya kok Johnny ya Yang penting Oke kita gak ganggu Johnny dulu Selamat bertugas kok Yuk thank you kok Nah kau toko-ko Johnny ini Mega audio Langsung Kau mau cari vokal, alpide Jadi promosi aku gak ada otak Terus kita masuk lagi Nah kalau ini salah satu dari Apa itu? Salah satu dari Tadi kan udah grupnya audio circle Terus ini yang di bagian Surabaya Jadi ini ada best body shop Surabaya Berapa unit nih pak? Turunin Dari Surabaya ada tiga unit Tiga unit? Iya Putih dua hitam satu ya? Iya Oke Jadi Eh teman-teman pasti bertanya Kenapa ada best body shop Surabaya? Kenapa gak ada best body shop Surabaya Ex pengepul mobil Nah ini gue jelasin Jadi yang pengepul mobil khususnya di Greenville itu memang kerjasama dengan pengepul mobil Tapi kalau best body shop Surabaya memang under turunan dari audio workshop ya? Audio workshop ya Audio workshop dimana PT principal tempat kita bernaung Jadi ibaratnya cabang-cabang gue ditanyalah kita satu cabang Jadi produk yang dijual apa aja nih pak? Ya produk PT audio workshop ada alpine, ada audison, ada hertz, domination sendiri, ada vocal Nah jadi kalau teman-teman yang mau bangun audio di tempat gue katanya antri-nya kelamaan Surabaya kamu bisa langsung Bisa Jadi ini best body shop Surabaya langsung kontak aja disana semua Kalau masalah tuningan Ya nah kita lihat hasilnya mereka battlenya gimana Karena disini juga masih dampingin sama papi ya Masih Masih Jadi kalau kita bilang papi itu siapa itu? Papi itu Kowayu Jadi Kowayu juga ada dampingin Jadi ini dari grupnya PT audio workshop Termasuk BBS suite pengepul mobil dari Greenville juga Ya kan? Di belakang kau ini ada nih ku Andi nih Dari Jogja Halo Audio workshop dari Nama tokonya apa kok? Audio workshop Jogja Audio workshop Jogja Jadi best body shop Audio workshop ada sebelum best body shop dong? Ya audio workshop itu tadinya Apa? Training center Training center Training center Jadi ini Kowayu kemarin gue ketemu Kita waktu di acara Malaysia kan? Jadi jazz internasional juga Hari ini turunin berapa mobil kok? Satu mobil Satu mobil Jadi kita turun kita battle bareng-bareng semua Kita lihat hasilnya Kalau buat Jogja mau bangun audio Disini juga ada Jadi ibaratnya Standarnya udah sama Lu mau Greenville Mau BBS Surabaya Itu semua sama Karena satu papi Satu bapak kita Satu bapak Satu bapak Oke thank you kow Thank you Thank you Yang hebat nih lu tau gak? Jadi tuner yang di Surabaya itu umurnya muda banget 7 tahun setengah umurnya cuman Pengalamannya kali? Hah? Enggak umurnya 7 tahun setengah Beneran? Anak-anak Anak-anak Halo Siapa namanya? Robert William Robert William Bisa nyanyi lagu feels dong I just wanna feel Itu Robert William pak Oh itu Robert William Kekian Robert William Nih Lu sekarang udah bisa tuning dong Iya Dulu belajar dari siapa? Dari gua bukan ya? Dari Kowayu dong Oh dari Kowayu Gua kirain gua yang ajarin gua Jadi Setelah buka di Surabaya itu gimana? Kelukesannya lah disana Ibaratkan lu Best Buddyshop Surabaya Yang jarang ke-expose sama kita nih Iya Biasanya kalo Best Buddyshop yang sering ke-expose sama kita tuh Best Buddyshop Angkasa Best Buddyshop mana lagi kan? Sunter Sama Greenfield Ibarat lu kan jadi anak terbuang nih kan Jarang ke-expose Jauh kali dia tempatnya soalnya di Surabaya Customernya udah banyak belum sih? Ya mulai ada Mulai ada ya? Mulai ada Tapi kalo customer masuk Dikasih bintang 5, bintang 4, bintang 3 Soalnya kan ibarat orang bilang Ah yang di Best Buddyshop Surabaya kan masih kecil nih Masih muda banget nih Ini ngomong-ngomong beneran 7 tahun loh Engga lah gila lu Umurnya berapa? 25 25 Umurnya 25 tahun Jadi customer tangkapannya gimana? Pas lu masuk gitu? Bagus Bagus juga semua ya? Bagus Jadi kalo dateng bapak-bapak lu tawarin barangnya gitu gimana? Ya.. Oke-oke aja sih Iya gak di underestimate lah ya Gara-gara muda apa semua Jadi Umur 25 tahun berarti mulai tuning itu umur berapa? Mulai umur tuning Belajar gak lama loh nih Belajar berapa lama? Setahun dua tahunan ya Setahun dua tahun Setahun dua tahun Nah jadi Kenapa dia ikut di Semarang ini yaudah Dia tunjukkan taring dia Mau gak mau? Karena apa? Gue jualan bro Gue kalo gak kasih liat kualitas gue mau gimana Masa yang orang tau Best Buddyshop itu dari Kuafung Dari Apa? Kuwayu Dari Bini gua Ini juga ada Target ngalahin siapa? Kalo bilang mobil gua gua pukul nih Hahaha Ya pokoknya kita melakukan yang terbaik lah Ih jawabannya Jawabannya Kuafung Jawabannya Kuafung Yang penting kita maksimal aja Champion diambil dia semua ya kan Gitu dia Oke thank you Oke Semoga tokonya makin rame ya Thank you ko Oke Nah jadi dia sekarang bertanding disini Kasih liat kualitas diri dia tuh sampe mana Ya kan? Disini juga ada Kuwayu Jarang jarang loh Kuwayu ikut kita tanding ya Ada Kuwayu Ada Kuafung Nah ini Kalo dari kita yang Greenfield Kita udah turun nih Ini kalian udah tau lah ya Mobil famous banget Juara black juga Best black 2021 Ini Dewaruchi Ini mobil terbaik dari kita Ini juara tiga asosiasi champion Nah kalo ini Gila nih mobil nih Ganteng kali yang punya Ya ini juga mobil champion juga sih Mobil champion tapi Untuk tropinya gak segemilang Alpine Karena dari segi harga tau diri lah ya Cuma kalo untuk price to value nya Price to performance nya yang buat City ini udah gila banget Ya Ya nanti kita tunggu penjurian Kita lihat hasilnya Oke Oke Kho Fung Ya Ini kan jurunya baru masuk kok Yes Persiapan apa sih kalo kita bawa mobil Terus pas mau penjurian kita harus menyiapin apa aja? Yang pertama tuh bensin isi penuh Ah iya Ya kedua AC nya dinginin Oke Yang ketiga kasih play musik audionya udah Oh volumenya? Ya volumenya kasih dong Pasti Terus lagunya Oh lagu dari dia? Lagunya kan ya Sudah ditentukan dari asosiasinya kan Oh Jadi CD asosiasi itu ya Kita play di CD itu Nanti track nya tinggal dia pilih gitu Biasanya berapa lagu sih kok? Kalau total lagumu Apa Lagu Secara untuk tonal Kalau di asosiasi EMA ini ada Empat Oh hanya empat lagu Empat lagu Tapi dia ada beberapa track teknikal gitu Berarti setiap penjurian satu mobil Berapa lama? Rata-rata 30 menit ya 20 25 sampai 30 menit Waduh Lama juga ya Lumayan Saking enaknya ketiduran nih jurinya nih Gue aja tadi ketiduran soalnya Bisa jadi ketiduran Semoga nilainya bagus ya Amin Kita usahakan yang terbaik Kok ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Jaketnya keren banget ya Nah ini Kau tau ini apa nih Ini tidak semua orang bisa punya jaket ini Harus just Special one Makanya ini special one Baru bisa Jadi jangan kau pikir Itu ya mau dapat jaket ini Gak gampang Oke Semoga sukses ya go Thank you Nah kok gimana hasilnya kok? Hasilnya sih Kalo kata juri Dia demen mobil ini Kalo diliat nilainya Juga lumayan tinggi Ya tuh Lumayan tinggi Kalo diliat nilainya ya Semoga aja Mobil lain Belum bisa melewatin mobil ini Oke Nyumpain orang dong namanya dong Oh iya Kita pasti berharapnya kan begitu Dan fair dong Bener kan Karena ini mobil Di kelas ini dia penilaian pertama Oh jadi ini nomor urut pertama Nomor urut pertama Pimpin doa Iya makanya pimpin doa Jadi kita berharap Mobil lain tidak bisa lewatin mobil ini Minusnya apa tadi go? Minusnya Di positioning Ada minus 1 point Di fokus minus 1 point Secara overall Very good Udah gitu dong minus 1 point Thanks Thanks Udah lah Juara lah Mana bialanya biala Hah? Bialanya belum lah Gak boleh gitu Gak boleh gitu Kefensnya Piala nanti setelah Wording baru kita lihat Oke? Iya dong Oke Thank you kok Yo Koko Hi Koko Koko Apa yang juri-juri itu dengerin dalam mobil lama-lama mereka ngadem apa gimana tuh? Sambil numpang ngadem kali ya Sambil numpang ngadem Karena di luar panas kan rata-rata mobil kan nyala Dia punya mesin Di samping itu ya pasti denger audio lah Nah denger audio itu ada beberapa segmen Nah Segmen pertama itu tergantung asosiasi lagi Kalau salah satunya itu kayak Emma itu Segmen pertamanya dengerin yang namanya Positioning dan fokus Oke Pasti bingung dong Positioning apa posisi apa gitu kan Jadi dia nanti ada rekaman itu berupa technical track Technical track itu terdiri dari suara bass Suara gitar Suara gong Suara cowbell Atau lonceng kerbau Sama suara finger cymbal Finger cymbal itu cymbal yang kecil gitu Oh jadi Jadi ada lima instrumen itu Nah jadi posisinya itu ada lima posisi juga Oh Nah posisinya itu Bener gak letaknya setiap masing-masing instrumen Misalnya Cowbell On the right side Jadi teng Gitu kan ada disini Ya Bener Dan right side nya itu Dia titiknya dimana Dia itu nanti Ada tambahan lagi penilaian fokus Penilaian Untuk penilaian fokusnya itu dia Size nya bener apa enggak Satu baris apa enggak Di right nya dan di left nya Di center Di left center dan di right center gitu Oh gitu Jadi five position Jadi five position itu kalau dibilang di Di left Di right center Left center Dan right center Itu namanya positioning ya Positioning Dan juri kepalanya lempel begini Dan juri kepalanya dia akan mendengar Seperti orang lagi nyetir Oh Pada umumnya Nyetir kita kasih posisi terbaik Nanti dia akan mendengar Kirinya bener enggak Kanannya bener enggak Sambil dengar posisi dan dengar fokusnya Fokus itu adalah size setiap instrumen Size setiap instrumen Instrumen Oke 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 Jadi setelah itu selesai Nanti mereka akan mendengar masuk ke Tonality Tonality itu track nya berupa track lagu Oh lagu oke Track lagu Tapi lagu ini memang sudah disiapkan Sama panitia Jadi juri Menilai semua mobil dengan lagu yang sama Dengan technical track yang sama Jadi baru bisa diperbandingkan gitu kan Yaitu lagunya itu Ya ada yang 4 track Ada yang 6 track Yang macam-macam tergantung Asosiasi Karena masing-masing asosiasi Beda-beda lagu Dan beda-beda rule gitu Tapi kita gak bisa nampil Karena kena copyright nanti Betul Jadi gue udah siapin lagu Nanti kita setel dari YouTube Pakai Bluetooth Ini yang kita coba ya Oke Sambil play gue jelasin sedikit ya Iya Jadi disini itu ada suara gitar Ada suara vokal Oke Ini kan intronya itu udah ketahuan tuh Seberapa bagus suara gitarnya Ada bodi-bodi suaranya gak Terus frekuensi high nya Dari gitar itu gimana natural apa enggak Terus suara vokalnya Jadi kan tonal itu masing-masing ada section nya lagi Oh Tarko Puffin Jadi kayak gitarnya itu bersihnya juga dinilai gitu Betul Detailnya Kalau high dalam arti gitar itu apa tuh? Jadi gitar itu kan dia ada 6 senar Oke Ya gitar itu ada 6 senar Dia pasti kalau senar yang.. Untuk nada tingginya itu senar yang bagian atas kan yang kecil kan Eh bagian bawah Bagian bawah yang kecil kan Yang atas itu senar bass nya gitu Betul Ya jadi setiap dia petik senar itu Kita harus ngerasain juga gitu Oh oke oke Itu namanya high nya Iya Kalau middle tuh senar-senar yang antara.. Betul diantaranya lah gitu Terus detailnya seberapa Itu kadang-kadang tuh kalau sampai dia.. Kalau gitar akustik Gesekan jarinya perpindahan Betul Itunya tuh kedengeran gitu Hmm Itu juga dinilai Nilai kalau itu misalnya Oh.. Kedengeran banget gitu Nyata sekali gitu Itu nilainya bisa tinggi Nah tinggi rendahnya suatu nilai itu Berapa kok? Ya kan tuh Karena asosiasi kan beda-beda Ada asosiasi yang berpatokan Nilai maksimal dari tonal itu misalnya 10 Ya berarti kan kalau misalnya bagus Dia bisa dapat 8,5 8,75 sampai 9 Bahkan bisa 9,5 gitu Oke Kalau 10 tuh impossible lah Karena ini kan kita reproduksi suara Betul Bukan suara yang live gitu Oke Kalau orang main gitar di depan kita Tanpa ada lewat penguat suara Atau rekaman segala macam Tanpa diproduksi ulang Itu namanya live Oke Itu baru nilainya 10 Nah Gue sekarang mau nanya Mobil ini kekurangannya apa kok? Ada kekurangan nggak? Gue mau nanya Bukan salah Ada kekurangan nggak gitu? Kalau mobil ini kayaknya Ya gini deh intinya mobil itu tidak ada yang perfect Tapi mobil ini kekurangannya minim banget Juara yang Ini tadi Dari kemarin juara berapa? Sampai saat ini udah juara 5 kelas Kita lagi menunggu Ke 6 nih Kalau ini lolos Berarti kita Mobil ini dapat 6 piala champion Berarti dari 5 juara tadi Eh yang 5 tadi udah juara 1 Udah juara 1 semua Gila Kok udah langsung kita dengerin aja suaranya ya Oke Kita dengerin Semuanya udah Almost perfect ya Almost perfect ya Almost perfect Almost perfect Kita ulang dikit lagunya Untuk di depan saya So alive And tonight I'm thinking That I don't wanna go Wanna go Calling sick in the morning Baby don't leave Oke cukup kayaknya ya Ya cukup mewakili lah ya Mewakili kok? Cukup mewakili lah lah Walaupun cuma berapa detik kalau kita bilang Ini F1 status full? Full set Alpine F1 status generasi ketiga Wiss Mobil gue juga mau kayak gini kok Caranya gimana kok? Caranya? Bisa Kau cari uang yang banyak Kok Jackie banget sih Ngeselin joe baga nih Kita pinjam kata-kata dia lah Iya Itu kata-kata yang paling bener Uangnya berapa kok? Oh ya kau cari uang sampai 550 juta Udah sama pemasangan? Oh belum Oh pemasangan? Pemasangan Ya tergantung mau pasangnya seperti apa? Mau seperti juara kayak gini? Kalau seperti juara kayak gini Kurang lebih 200 sampai 250 juta 250 juta Oke thank you banget ya kok Oke thank you Thank you Bye I never got it what you have to go I guess this world's too slow for you I think there's beauty in the grey the cold But you just want the cold And there's no way I can beat it cause I got Nah jadi kita nih udah sama AJM Jadi kalau biasanya di privilege Mejanya kan panjang tuh Disini mungkin lagi penghematan budget jadi kecil Krisis krisis Hahaha Di sini ya mbak Jadi mau kecil Halo kok Siap Gimana rasanya kalahin mobil gua kok? Biasa aja sih Biasa Kesel kali ya bu Karena kita udah biasa bullet Oh udah biasa bullet Jadi kalau menang kalah biasanya bang Gua kira-kira udah juara satu gua kan Lupa gua Lupa liat Belakangnya ada R1 Alphard luar Gak enak hati gua langsung Menang dong dia gua jadi juara dua lagi bebek Gua dapat bebek semua nih Iya 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 Sama kemarin kita bebek juga sih Iya harinya satu ya Iya 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 Hebat Jadi gimana kesannya kok di Semarang nih kok? Ya tempat kontesnya bagus Iya Makannya enak Makannya enak ya Jadi kalau anak-anak Semarang bilangnya itu Kontes gak berasa di Semarang kali ini kok? Betul 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 Pas TM ya Pas TM kita baru ada Pak Ronald yang jadinya mau ikut Kita di PHP Aha sih mobil gua kena pijak-pijak di kelas atas ya kan Gara-gara Pak Ronald itu Aduh Jack Aku udah panggilan Pertamina matilah aku Udah tau mobil siapa ganjalannya Wah jadinya Jadi kita tetap bertanding disini ada Yang dari Jakarta ada BBS ACM Sama Dynamic ya Sama Dynamic Jadi ada tiga toko kesini Bukan tiga toko sih itu ibaratnya tiga tim ya kita ya Iya tiga tim lah sebetulnya Sama-sama timnya ibaratnya tim Bisa dibilang kalau Liga Inggris itu tim papan atas kita bilang Walk up lah walk up Walk up ya Mobilnya banyak semua ya kita betul Prancis, Argentina, Kroasia, Maroko lah ya Iya di sini Jadi ke Semarang kita berharap ada betul sama Semarang Rupanya kelasnya diisi Jakarta semua Itu kadang-kadang kesal Jadi gak ada bedanya ya sama kontes Jakarta ya Sama aja Gogo Bakar bensinnya jadinya Hah? Bakar bensin Ngeliat kumbang dipijak-pijak sama Alphard ya kan gitu Selesai lah dia Oke thank you Coach Steven Siap Sukses buat Coach Steven Itu tuh Si Lagi lemas dia Bos kita lagi lemas dia Makanya mejanya kecil hari ini Nanti kalau dia lagi senang Kau lihat mejanya panjang Nah kau tandai aja Kalau AJM meja kecil Krisis berarti Bukan krisis ekonomi Tapi gak tau krisis apa Gak ngerti aku sama AJM Oke Oke Yuk kita lanjut lagi Silahkan Jack Ya Ya halo Jadi Kita udah sama International Judge dari Emma ya Emma dari Thailand Jadi kita tanya kesan-kesannya Tentang mobil-mobil yang ada di Indonesia Khususnya di Semarang ini Ya kan Ini kalian pasti banyak lawakan Karena gue bahasa Inggrisnya juga babak belur Kawan kita Apa Bahasa Inggrisnya juga babak belur Apa Apa Si Kok Si Si Sup Si 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 humans Apa kamu pikir tentang EMA ini di Indonesia? Saya pikir di Indonesia, pertandingan adalah salah satu negara terbaik untuk car audio di Asia Hari ini kita mempunyai satu pemimpin FFA, free for all FFA, Lexus Alpine Status Apa kamu pikir tentang car itu? Car itu benar-benar bagus Karena skornya tinggi, posisi tinggi, imajin tinggi Dan balasan tonal sangat baik Terima kasih, sir Selamat datang ke Indonesia Terima kasih 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 Buat konserto Surabaya Saya ada main satu kelas sama dia Dan dia juara satu, saya juara dua gitu ya Agak kesal gitu rasanya ya kan Tapi gak apa-apa, karena ini kandang beliau kita kasih muka lah gak apa-apa Kok gak rela gitu kan? Agak kesal, kalau sama konserto bebas-bebas kita Gak ada masalah, kalau sama orang lain bisa berantam Kalau sama konserto ibaratnya satu Satu calon dalam berdua Nah sekarang kita udah sama kau Riki Kita tanya, gimana kesan-kesannya setelah kotanya diserang sama kita yang tak tahu diri nih Gimana kok kesan-kesan dulu kok? Kita juga tamu coba Oh kita juga tamu Ya kan kita Jawa Timur Oh Jawa Timur, mereka Jawa Tengah juga Nah jadi apa, sebelumnya beberapa tahun lalu kita itu ada main di Jawa Tengah Tapi gak rame Oke Tapi kali ini Lu lihat sendiri kan Edan yang gila yuk Karena ada 30 mobil kok Dari lu juga Jadi Ini di luar ekspektasi dari saya secara pribadi Di Jawa Tengah ini Temen-temen dari Jakarta BBS Berapa mobil BBS? BBS 3 Oh 3 mobil, terus ada AJM, ada Apa? Dynamic Dynamic 1 Dynamic 1, AJM 4 Terus, siapa lagi Vin? Dynamic 2 Oh Dynamic 2 Dynamic 2 Berarti total dari Jakarta 10 Iya Wih gila Persaingannya gila Iya Oh Semuanya Mepet-mepet kemarin skornya ya Kita cuma selisih draw, selisih ini Sangat mepet Gue kirain udah juara 1 ya kan Rupanya draw Mesel lagi rasanya gitu Iya 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 Tapi competition is just competition Iya iya Dalam arti kita itu dateng Yang tanding kan mobilnya ya Iya Kitanya berteman Ketawa-ketawa Semuanya Tapi Salud buat kota Semarang amazing Karena banyak-banyak mobil Berhasil mengumpulkan mobil Jawa Tengahnya sendiri Jawa Timur ke Jawa Tengah Jakarta ke Jawa Tengah Gila Tapi Jakarta datang gak bikin Kesel gitu gak lah ya Agak sih Nyebelin gitu Gak enak gue rasanya ya Tapi ini Buat konserto secara pribadi Kado akhir tahun yang Memuaskan Semuanya bisa kita Pecinta audio Semua bisa kumpul lah ya Kita bisa kumpul Kalau ada konserto Kalau ada konserto identik dengan Audio Circle Kau buka semua mobilnya ini Identiknya siapa? Kau sagel jauh Satu mobil kau kali aja Gak enak gue 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 Yang pasti Amazing lah Di Semarang ini Amazing semuanya Temen-temen Jakarta bisa kumpul kesini Jawa Timur bisa kumpul kesini Sip Top Jadi kita lanjut dulu sedikit lagi Satu lagi Endurance Battle siap gak sih konserto? Endurance Battle Kalau kita bicara dari Tim Audio Circle Pengen konserto Terus Harvest Jombang Harvest Jombang Sama MM Audio dari Kota Malang MM Audio Kota Malang Jadi kita akan mencoba peruntungan Di Itu semuanya udah ada tiket dong? Ada tiket Kalau tiket ke Endurance Battle Harus ada champion Harus sudah pernah champion Sudah dong Sudah ya? Anggap remeh kan? Kacau Jadi Endurance Battle Bulan 2 siap-siap Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta Kita adain di Surabaya Surabaya Nah jadi kita battle Kalau kalian biasa battle semua pakai Audio Circle Kali ini kita dengan beberapa band Kita battle tuner Oke? Sampai disini saja Kita lanjut lagi next vlog Welcome to Surabaya Dadah Sekarang kalau lagi ngomong berdiri Aku udah berdiri Bianya ketinggian Gak SNI Kalau aku SNI loh Oke Oke Kau keselin kali ya Jir? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa